Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Roy Rijali Anwar Pala Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Dalam rangka reformasi birokrasi Saya berkomitmen Untuk terus melakukan pembenahan Dan mengembangkan sistem akutabilitas Kinerja instasi pemerintah Di Dinas PUPR Adapun langkah-langkah Tahapan pembenahan sakit Dinas PUPR Adalah sebagai berikut Sesuai peraturan gubernur Nomor 72 tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Melaksanakan urusan pemerintahan Yang menjadi kewenangan daerah Di bidang pekerjaan umum Pendataan ruang dan pertanahan Terkait dengan IKU Perjanjian Kinerja Setelah program dan kegiatan tahun 2018 Maka pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Adalah sebagai berikut Pada tahun 2018 Persentase infrastruktur irigasi Dalam kondisi baik Adalah 26,51% Dengan total luas daerah irigasi Sebesar 2018 hektare Yang turut mendukung produksi padi Di Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2018 Capaian kinerja jalan provinsi Dalam kondisi mantap Sebesar 77,57% Atau sepanjang 586,53 km Dari jumlah total panjang jalan provinsi Sepanjang 756,12 km Kemantapan jalan provinsi Kalimantan Selatan Terbaik kedua Setelah Kalimantan Barat Dilingkup regional Kalimantan Capaian ini tidak hanya menghasilkan Infrastruktur fisik Tetapi juga mengatasi Masalah kemiskinan Hal ini dapat dilihat Dari angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Yang menurun Dari 4,70% Pada tahun 2017 Menjadi 4,54% Pada tahun 2018 Capaian kinerja Cakupan pelayanan air minum Adalah sebesar 74,68% Dan air limbah Sebesar 72,46% Pada tahun 2018 Pembangunan infrastruktur dasar Seperti penyediaan air minum Dan air limbah Merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Dalam mendukung penurunan angka stunting Dari 48% Menjadi 31% Di Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2018 Capaian kinerja Persentase sarana dan prasarana Aparatur dan publik Dalam kondisi baik Dinas PUPR sebesar 86,1% Dan 83% Yang turut mendukung Pengembangan sosial budaya Di masyarakat Dan juga mewujudkan ruang Terbuka publik Dalam rangka Mewujudkan ruang Kawasan perkotaan Yang aman Nyaman Produktif Dan berkelanjutan Persentase kesesuaian ruang Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2018 Adalah sebesar 80,5% Dinas pekerjaan umum Dan penataan ruang Terus berupaya Untuk mewujudkan Tertib tata ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Agar Pemanfaatan ruang Dilakukan sesuai Dengan rencana Tata ruang Serta turut Mendukung Percepatan penyelesaian Berbagai macam Proyek strategis Provinsi Dan proyek strategis Nasional Di Provinsi Kalimantan Selatan Capaian-capaian Kinerja Dinas pekerjaan umum Dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan Membawa Dinas PUPR Meraih Berbagai macam Penghargaan Berbagai macam Capaian kinerja Dan penghargaan Yang telah diraih Dinas pekerjaan umum Dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan Merupakan perwujudan Dari reformasi Birokrasi Yang terus diterapkan Di Dinas PUPR Birokrasi Dinas pekerjaan umum Dan penataan ruang Bertujuan untuk Mendukung Terwujudnya Reformasi Birokrasi Serta tata kelola Pemerintahan Yang profesional Dan berorientasi Pada pelayanan Pabrik Dinas pekerjaan umum Dan penataan ruang Bergerak Untuk mengembangkan Prastruktur wilayah Di Provinsi Kalimantan Selatan Dan penataan ruang